Tol Cipularang, yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung, memiliki reputasi sebagai salah satu jalan tol paling mistis di Indonesia. Beberapa kisah dan rumor menyeramkan menyelimuti tol ini, terutama di KEM 90 hingga 100, yang dianggap paling angker. Berikut adalah beberapa kisah mistis dan kejadian menyeramkan yang dilaporkan terjadi di sana. Sosok wanita bergaun putih sering dilaporkan oleh beberapa pengendara di malam hari. Wanita ini konon muncul secara tiba-tiba di pinggir jalan atau bahkan melintas di tengah jalan, mengakibatkan kecelakaan atau membuat pengemudi ketakutan. Sosok ini digambarkan dengan wajah pucat dan sering terlihat di sekitar KEM 97. Kejadian ini bahkan disebutkan memaksa beberapa pengemudi untuk berhenti atau melambat karena merasa tidak tenang. Tol Cipularang memang memiliki rute yang cukup berkelok-kelok dan menurun, namun seringkali kecelakaan terjadi tanpa penyebab yang jelas. Ada yang merasa kendaraannya mendadak kehilangan kendali atau mengalami hal aneh, seperti setir terasa berat. Kisah ini membuat banyak orang percaya bahwa di tempat-tempat tertentu, ada kekuatan gaib yang mengganggu. Beberapa saksi mata melaporkan pernah melihat makhluk-makhluk gaib seperti sosok tinggi besar atau makhluk yang berbentuk aneh melintas dengan cepat. Ada yang mendeskripsikan sosok ini dengan warna hitam pekat dan bergerak cepat, seringkali di sekitar KEM 90-100. Beberapa pengemudi mengatakan bahwa saat mereka melewati daerah itu, suasana menjadi mencekam dan suhu di dalam mobil berubah drastis, membuat bulu kuduk merinding. Beberapa pengendara juga pernah mengaku merasa sangat lelah atau mengantuk tanpa sebab saat melintas di daerah tersebut, meski mereka tidak merasa mengantuk sebelumnya. Hal ini membuat beberapa orang berpikir bahwa ada kekuatan mistis yang mempengaruhi kondisi fisik mereka, memaksa mereka untuk berhenti atau melambat di daerah tertentu. Laporan suara-suara misterius seperti suara orang minta tolong atau suara tabrakan, padahal tidak ada kejadian nyata di sekitarnya, sering dilaporkan oleh pengendara. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan perempuan atau bahkan anak kecil yang menangis di sepanjang jalan tol, khususnya di malam hari. Beberapa orang percaya bahwa keberadaan tol ini melintasi daerah yang dianggap keramat. Masyarakat setempat menyebutkan bahwa terdapat makam atau tempat yang disucikan di daerah pegunungan sekitar tol, sehingga setiap kendaraan yang melintas di sana harus berhati-hati. Ada yang mempercayai bahwa penjaga wilayah itu tidak menyukai kendaraan melintas dengan sembarangan atau pengemudi yang tidak sopan. Salah satu cerita yang populer adalah adanya korban kecelakaan yang dikatakan kembali, menumpang, mobil lain. Pengemudi kadang merasa ada yang tiba-tiba naik ke mobil mereka atau duduk di kursi belakang, padahal tidak ada siapapun. Ketika pengemudi menemok ke belakang, mereka mendapati kursi kosong, namun tetap merasakan kehadiran seseorang di sana. Banyak orang percaya bahwa ada pantangan tertentu saat melintas di tol Cipularang, misalnya dilarang berkata kasar atau bersikap arogan, karena dapat memancing kemarahan makhluk halus di sekitarnya. Beberapa orang bahkan percaya bahwa dengan menjaga pikiran tetap tenang dan tidak mengganggu, pengemudi akan lebih aman. Banyak supir truk atau bis yang memiliki pengalaman aneh di tol ini. Mereka seringkali melihat bayangan di tengah jalan atau mendapati kendaraan di sekitar mereka yang hilang secara tiba-tiba. Ada juga kisah tentang sopir yang merasa mendadak menjadi bingung arah, hingga kendaraan mereka keluar dari jalur. Tol Cipularang melewati area yang dekat dengan Gunung Hejo, sebuah gunung yang dikenal keramat di Jawa Barat. Beberapa orang percaya bahwa keberadaan gunung ini juga menambah aura mistis di sepanjang tol, terutama karena masyarakat sekitar masih menjaga adat dan kepercayaan lokal yang menganggap gunung ini dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Tol Cipularang tetap menjadi jalan utama yang digunakan sehari-hari, dan terlepas dari kisah-kisah mistis yang beredar, banyak orang tetap menganggap cerita-cerita ini sebagai mitos. Namun, bagi sebagian orang, kisah ini menjadi pengingat untuk tetap berhati-hati dan menghormati daerah yang mereka lewati.